Assalamualaikum teman-teman sahabat setiap faktor selamat berjumpa dan selamat datang kembali di channel pakor tutorial semoga kabar teman-teman di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun pada kesempatan ini faktor ingin berbagi kembali tentang PowerPoint yaitu kita akan membuat desain sertifikat atau piagam penghargaan dengan menggunakan PowerPoint Sebelum kita mulai bagaimana cara membuatnya berikut ada beberapa pilihan modelnya dan juga pilihan nuansa warnanya kita lihat nah yang ini dengan warna merah ini juga sama hanya ornamennya kita simpan di bagian atas sedangkan yang ini ornamennya kita simpan di sebelah kanan sedangkan yang ini kita menggunakan nuansa warna hijau yang ini dengan biru ini dengan dan pink nah yang ini kita menggunakan background yang berbeda luansa warnanya merah backgroundnya kayu sedangkan yang ini backgroundnya kita menggunakan granit batu alam yang ini juga sama intinya variasi yang kita buat bisa banyak sekali dengan hanya sekali satu desain oke bagaimana langkah-langkah cara membuatnya kita mulai dari awal silahkan buka PowerPointnya klik menu start silahkan pilih PowerPoint langkah selanjutnya tinggal pilih blank presentation yang ini nah pada slide pertama yang muncul seperti ini hilangkan area title dan subtitle nya caranya tinggal di blok seperti ini kemudian tekan tombol delete pada keyboard langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah ukuran slide ini sesuai dengan ukuran sertifikat atau piagam penghargaan yang kita inginkan caranya klik pada tab desain kemudian pilih pada menu slide size yang ini menu slide size pada PowerPoint 2010 dan 2007 ada di sisi sebelah kiri klik pada menu slide size kemudian pilih pada custom slide size pada kotak dialog slide size silahkan tentukan ukuran sertifikat yang kita inginkan misalnya faktor menggunakan ukuran lebar 30 ukuran tingginya 20 cm pada bagian orientation jangan lupa silahkan pilih landscape kemudian klik tombol ok jika muncul kotak notifikasi seperti ini klik saja pada tombol insert fit nah maka ukuran slide kita sekarang adalah lebarnya 30 cm tingginya 20 cm untuk memudahkan menempatkan objek ada baiknya kita mengaktifkan garis tanda checklist guys caranya klik pada tab view silahkan beri tanda checklist pada menu guys jika kebetulan pada menu rulernya juga belum ada tanda checklist silahkan beri tanda checklist maka pada slide kita muncul garis bantu dan juga satuan ukurannya di bagian atas dan bagian kiri oke langkah pertama yang kita buat adalah sebuah kotak persegi caranya klik pada tab insert pilih pada menu shapes kemudian pilih rectangle atau kotak persegi klik kita kita buat sebuah kotak persegi dimana saja seperti itu hilangkan garis pinggirnya klik pada menu shape outline pilih no outline kemudian silahkan tentukan ukurannya di bagian group size disini kita kita buat tinggi dan lebarnya sama-sama 12 cm jadi silahkan diketik saja angka 12 lebarnya juga sama 12 cm lalu di enter kotak persegi ini kita duplikat cara cepat untuk menduplikat tinggal tekan tombol control dan huruf D pada keyboard maka tercipta duplikatnya untuk memudahkan pengaturan hasil duplikatnya sementara kita ganti dengan warna apa saja misalnya dengan merah seperti ini kotak persegi yang warna merah ini ukurannya kita ubah yang kita ubah hanya tingginya saja lebarnya biarkan tetap 12 cm sedangkan tingginya kita tambah 2 cm jadi tingginya 14 cm ditulis saja angka 14 lalu di enter kita duplikat lagi kontrol D hasil duplikat yang kedua ubah warnanya misalnya dengan kuning kemudian ubah tingginya menjadi 16 cm diketik 16 lalu di enter untuk yang terakhir kita duplikat yang terakhir kita duplikat satu lagi kontrol D untuk yang terakhir warnanya kita ganti misalnya dengan abu-abu kemudian tingginya kita ubah tinggal diketik saja angka 20 lalu di enter nah sekarang kita memiliki 5 buah kotak persegi yang ukuran tingginya berbeda-beda sedangkan lebarnya sama 12 cm oke kita perkecil tampilan powerpointnya kita buat semua kotak kotak persegi ini menjadi rata kiri dan juga rata bawah caranya tinggal di blok saja semuanya seperti ini nah setelah kelima kotak persegi terseleksi seperti ini klik pada menu alien pilih alien left kemudian klik lagi pada menu alien pilih alien bottom maka kotak persegi kita semuanya menjadi rata kiri dan rata bawah kita geser kelima kotak persegi ini ke sisi sebelah kiri tinggal di drag saja seperti ini nah paskan sisi atas dan bawahnya juga bagian kirinya seperti itu oke langkah berikutnya kita buat sebuah lingkaran caranya klik tab insert pilih pada menu shapes pilih oval atau lingkaran kita buat lingkaran untuk mendapatkan lingkaran yang benar-benar bulat sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag ubah diameter lingkaran ini menjadi 26 jadi di bagian group size disini baik tinggi dan lebarnya harus sama-sama 26 tinggal diketik saja tingginya 26 lebarnya 26 lalu di enter oke lingkaran ini kita beri nilai transparasi caranya klik kanan pada area slide yang kosong misalnya disini atau di luar slide tidak jadi masalah klik kanan pada petak yang muncul pilih format background nah maka di sisi sebelah kanan muncul jendela format background seperti ini klik kembali lingkarannya kemudian pada bagian transparasi yang ada di jendela format shape ini kita geser ke kanan misalnya kita beri nilai transparasi sebesar 35% kita geser sedikit lingkarannya ke kanan sekarang kita copy lingkaran ini syarat cepat untuk meng-copy tinggal tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag nah seperti ini posisikan lingkaran ini di tengah-tengah slide tinggal klik pada tab format pilih pada menu alien pilih alien center sekarang kita akan memotong kotak persegi warna abu tua ini atau warna hitam muda ini dengan lingkaran warna biru ini sudut kanan bawah kotak persegi harus pas dengan sisi lingkaran jadi lingkaran ini kita naikkan supaya tidak mengubah posisinya silahkan naikkan dengan menekan tombol panah pada keyboard ke atas paskan sudut kotak persegi dengan garis lingkaran seperti ini cara memotongnya silahkan klik kotak perseginya dulu tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik lingkaran yang akan dijadikan memotong setelah dua-duanya terseleksi seperti ini klik pada tab format kemudian klik pada menu merge shape pilih subtract nah itu cara memotongnya hal ini bisa dilakukan di semua versi powerpoint berikutnya kita potong kotak persegi yang warna kuning muda yang ini lingkaran ini kita copy lagi tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag yang ini tidak usah dipaskan di tengah-tengah kita simpan di kira-kira saja hanya bagian bawahnya harus pas nah seperti itu sekarang klik kotak persegi warna kuning muda ini tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik lingkaran yang akan dijadikan pemotongnya klik setelah dua-duanya terseleksi klik kotak persegi warna kuning tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik lingkaran warna biru setelah dua-duanya terseleksi klik pada menu merge shape pilih subtract nah lakukan hal yang sama untuk tiga kotak persegi sisanya copy tekan dan tahan tombol control pada keyboard oke, sekarang semua kotak persegi telah terpotong dan berubah bentuknya menjadi seperti ini sekarang kita tinggal ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita akan memberikan warna gradasi supaya lebih jelas dalam memberikan warna gradasi sementara kelima kotak persegi yang telah terpotong ini faktor geser dulu ke sebelah kiri oke, kita beri warna gradasi untuk yang warna abu tua ini klik kotak persegi yang warna abu tua klik pada menu gradient fill yang ini tipenya silahkan pilih linier angelnya misalnya kita pilih 110 seperti itu kemudian pada bagian gradient stop disini ada 4 stop warna kita hanya butuh 2 jadi 2 stop slider yang di tengah ini kita buang klik stop yang mau dibuang klik tombol remove klik lagi tombol remove tersisa 2 nah, stop yang bagian kiri yang ini adalah untuk warna bagian atas pada kotak persegi yang sudah dipotong ini misalnya kita ganti dengan warna abu yang lebih mudah klik stop yang kiri pilih pada color misalnya kita beri warna abu yang ini sedangkan untuk stop yang kanan untuk warna bagian bawah kita beri warna hitam yang tidak terlalu pekat klik stop yang kanan klik pada color misalnya kita pilih warna hitam yang ini oke, seperti itu nanti pilihan warnanya terserah teman-teman sekarang yang kedua yang warna kuning muda klik warna kuning muda klik pada gradient fill silahkan tinggal diubah warnanya untuk bagian atasnya yaitu stop yang kiri kita beri warna merah tua klik pada color misalnya kita beri warna merah bata yang ini untuk bagian bawahnya kita beri warna merah muda klik stop yang kanan pilih pada color misalnya kita pilih warna merah yang ini nah jadinya seperti itu sekarang untuk bagian warna yang kuning kita ubah menjadi gradasi klik yang warna kuning klik pada gradient fill untuk atasnya kita pilih warna orange kalau disini tidak ada warna orange klik pada more color pada jendela color yang muncul pilih standar misalnya kita pilih warna orange yang ini setelah itu klik ok untuk bagian bawahnya yaitu stop yang sebelah kanan kita beri warna kuning oke kemudian sekarang yang ketiga lakukan hal yang sama seperti tadi klik gradient fill bagian atasnya kita beri warna kuning bagian bawahnya beri warna kuning muda oke seperti itu sekarang untuk yang warna biru klik pada gradient fill bagian atasnya kita beri warna hitam pad bagian bawahnya kita beri warna abu yang lebih muda misalnya yang ini oke seperti itu jadinya kita pindahkan lagi ke sisi kiri geser dengan tombol panah oke yang warna merah orange kuning dan hitam kita seleksi klik yang warna merah tekan dan tahan tombol control pada keyboard klik yang warna oran klik yang warna kuning klik yang warna hitam kita beri efek efek caranya klik pada tab format kemudian klik pada menu shape efek kita beri efek preset misalnya kita beri efek preset 2 yang ini nah jadi nampak seperti itu kita beri efek shadow khusus yang warna hitam yang di dalam yang ini klik klik lagi pada menu efek pilih pada preset misalnya kita pilih preset 4 yang ini nah jadinya seperti itu untuk memudahkan kita grupkan kelima bentuk ornamen ini caranya tinggal di blok saja kelima-limanya seperti ini untuk menggrupkan tinggal klik pada tab format pilih pada menu grup kemudian pilih grup atau bisa juga dengan control dan huruf G pada keyboard oke sekarang kita tinggal membuat teksnya cara untuk membuat teks tinggal klik pada tab insert pilih pada menu would add yang ini pilih would add 1 silahkan ketikan teksnya misalnya sertifikat klik kotak area teksnya silahkan ubah bentuk ukuran dan warna fontnya klik pada tab home fontnya silahkan dipilih yang sesuai misalnya kita pilih jenis font yang ini ukurannya kita perbesar warnanya misalnya kita pilih warna kuning kemudian kita beri efek klik klik pada tab format klik pada teks misalnya kita beri efek bevel silahkan pilih efek bevel yang diinginkan klik bevel kita tempatkan di bagian atas itu untuk judul utamanya kemudian kita buat lagi teks berikutnya di bawahnya caranya tinggal di copy saja teks yang pertama ini klik kotak area teksnya tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag silahkan teksnya diganti dan juga ubah ukuran jenis font dan warnanya semua teksnya kita buat menjadi rata kanan untuk yang lainnya tinggal di copy sama seperti tadi tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag silahkan ganti teksnya begitu dan seterusnya jadi tinggal copy edit copy edit oke seperti itu misalnya teksnya jika mau diberikan logo atau semacam gambar lencana penghargaan silahkan bisa dengan cara membuat sendiri maupun dengan cara mencari gambar-gambar tersebut dari internet oke misalnya kita buat sendiri caranya tinggal klik pada tab insert pilih pada menu shapes misalnya kita gunakan bentuk bintang pilih star 10 yang ini klik kita buat misalnya sebuah bentuk bintang untuk mendapatkan bentuk bintang yang benar-benar sempurna tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag seperti ini hilangkan garis pinggirnya klik pada menu shape outline pilih no outline ganti warnanya dengan warna gradasi klik pada gradient fill untuk bagian dalam kita beri warna kuning yang lebih tua yang ini misalnya sedangkan untuk bagian luarnya kita beri warna kuning yang lebih muda kemudian kita beri efek klik pada menu shape effect misalnya kita beri efek bevel misalnya efek bevelnya kita pilih yang ini oke kemudian di tengah-tengahnya kita buat sebuah lingkaran klik pada tab insert pilih pada menu shapes pilih oval kita buat lingkaran tekan dan tahan tombol shift pada keyboard lalu di drag silahkan warnanya diganti sesuai dengan keinginan hilangkan garis pinggirnya dulu klik pada shape outline pilih no outline kemudian warnanya kita ganti klik pada shape fill misalnya kita ganti dengan warna merah tua yang ini kemudian kita beri efek dengan efek garis klik pada shape effect kita beri preset preset satu yang ini di tengah-tengahnya silahkan cantumkan teks teksnya kita copy saja dari sini tekan dan tahan tombol control pada keyboard lalu di drag silahkan diubah teksnya sesuai dengan kebutuhan fontnya kita tebalkan oke seperti itu contohnya untuk membuat lencana penghargaan untuk memudahkan dipindahkan kita grupkan blok saja semuanya seperti ini lalu klik pada format pilih pada menu grup pilih grup sekarang kita tempatkan dimanapun yang kita inginkan kita perkecil dulu nah misalnya kita tempatkan disini oke jika pada bagian backgroundnya mau diberi warna gradasi silahkan klik pada slide nya pilih pada gradient fill silahkan beri warna untuk backgroundnya misalnya untuk sisi sebelah kanan kita beri warna enggak kuning yang ini sedangkan sisi sebelah kiri putih nah jadinya seperti itu jika mau diberi warna background jika backgroundnya mau diberi dengan motif kayu ataupun motif batu tinggal klik pada picture or texture fill yang ini silahkan pilih pada bagian tekstur tekstur apa yang mau diberikan apakah kayu yang ini apakah mau batu oke itu misalnya kalau mau diberi tekstur kalau mau diberi efek bipple untuk sertifikat ini seperti contoh tadi nah seperti ini ada efek bipple nya caranya kita kembali ke sini silahkan klik pada tab insert pilih pada menu shapes pilih pada bipple yang ini klik kemudian kita buat sebuah bentuk bipple yang ukurannya sama persis dengan ukuran lain kita buat disini nah seperti itu hilangkan garis pinggir dari bipple ini klik pada shape outline pilih no outline kemudian silahkan bipple diperkecil dengan cara menggeser titik kuning yang ada di bagian atas sebelah kiri ini kita geser misalnya ketebalannya seperti ini silahkan tentukan warnanya sesuai dengan keinginan klik pada shape fill pilih warna putih yang tidak terlalu putih yang ini misalnya setelah itu kita pindahkan bipple ini ke lapisan paling belakang caranya klik biffle nya klik pada menu send back yang ini pilih send to back nah maka jadinya seperti ini karena ini diberi efek bipple otomatis ornament warna-warni ini juga harus diperkecil klik pada ornament yang sudah digrupkan nah kita tinggal geser mengikuti sisi bipple yang tadi bagian bawahnya tinggal ditarik saja ke atas nah seperti itu jadinya jika teman-teman menginginkan bagian ornament yang warna-warni ini ada di atas tinggal di balik saja posisinya klik pada menu rotate pilih pada rotate 90 derajat yang ini paskan posisinya sudutnya di sini baru bagian sebelah kanannya ditarik nah seperti itu teks sertifikatnya simpan di sini baru yang lainnya diatur kita kembalikan lagi jika ornamentnya mau disimpan di sebelah kanan tinggal dibalik saja caranya klik pada menu rotate pilih flip horizontal yang ini klik nah setelah terbalik seperti ini simpan di sisi sebelah kanan disini untuk teksnya tinggal diatur menjadi rata kiri tentunya oke langkah berikutnya bagaimana cara menyimpan desain sertifikat ini baik menjadi file PPT itu sendiri maupun menjadi file PNG atau JPEG GIF dan yang lainnya caranya klik pada tab file pilih pada menu cps kemudian silahkan pilih folder tempat penyimpanannya klik pada browse nah misalnya faktor simpan dalam dokumen silahkan beri nama file latihan sertifikat misalnya nah disini pada bagian save as tipe file nya yaitu powerpoint presentation atau PPTX setelah itu klik tombol save nah sekarang sudah tersimpan menjadi file PPTX jika desain sertifikat ini mau dicetak di percetakan silahkan simpan menjadi file PNG atau JPEG caranya klik pada tab file pilih pada menu export yang ini klik klik pada change file TV klik disini nah disini muncul beberapa pilihan TV file misalnya kita simpan menjadi file PNG klik klik pada PNG kemudian klik pada tombol save as yang ini beri nama file misalnya kita tambah dengan kata PNG seperti itu nah pada bagian save as tipenya disini sudah PNG setelah itu tinggal klik tombol save jika keluar notifikasi seperti ini karena dalam file latihan sertifikat ini hanya satu slide kita pilih just this one yang di tengah ini klik nah maka desain sertifikat atau piagam penghargaan dengan PowerPoint ini sudah kita simpan menjadi file gambar PNG nah inilah desain sertifikat yang dibuat dengan PowerPoint yang telah kita ekspor menjadi file gambar bertipe file PNG oke semoga tutorial ini bermanfaat jika ada saran kritik atau pertanyaan jangan sungkan-sungkan menuliskannya di dalam komentar terima kasih sudah menonton jangan lupa untuk like subscribe share dan ikon loncengnya digitarkan tak lupa pula faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu men-support channel pakar tutorial bagi teman-teman yang membutuhkan file master dari latihan membuat sertifikat ini link downloadnya telah dicantumkan dalam deskripsi video ini oke sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati